Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Renungan hari ini saya beri judul berdamai dengan penderitaan dan kelemahan Nats kita terambil dalam Masmur 88 ayat 18 Telah kau jawabkan daripadaku sahabat dan teman Kenalan-kenalanku adalah kegelapan Bapak Ibu Saudara Saudari Baru-baru ini saya menonton sebuah ceknikan video edukasi dari seorang wanita Dimana dalam video tersebut dia mengkritisi tentang perilaku segerombolan pemuda mahasiswa Yang mengganggu beberapa mahasiswi yang sedang berada di dalam lift Dengan menahan lift tersebut agar tidak bisa dibuka Menurut wanita yang memberikan edukasi tersebut Perilaku tersebut disebabkan karena dalam diri pemuda yang sudah dewasa secara fisik Terjebak jiwa anak-anak yang belum bisa meregulasi atau menyalurkan emosinya dengan benar Sehingga perasaan suka kepada lawan jenis tidak bisa diungkapkan dengan benar Dan hanya bisa diungkapkan dengan menjahili Harus kita akui bahwa Budaya kita tidak mengajar kita untuk bisa mengungkapkan emosi negatif dengan benar Sejak kecil orang tua kita sering melarang kita untuk menangis Mengeluh, marah, atau mengungkapkan kekesalan dan lain sebagainya Akibatnya kita tidak terbiasa mengkomunikasikan perasaan kita Perasaan kita berkata A kita ungkapkan dengan cara B Demikian juga terkadang di lingkungan bergereja Hal yang bersifat kelemahan diri Ingin cepat-cepat kita buang dan menggantikannya dengan kelebihan Yang dianggap lebih baik Yang pemalu harus membuang sifat malunya dengan segera mengganti dengan sifat yang berani Yang suka berpikir negatif harus segera berpikir positif Agar hidupnya bisa membaik dan lain sebagainya Secara sadar atau tidak sadar kita juga sering mengatakan kepada sesama kita Ayo semangat, jangan kendor, tetaplah berapi-api Kita tidak boleh takut dan khawatir Padahal saudara rasa takut, khawatir, lelah, dan hilangnya semangat adalah bagian dari kemanusiaan kita Yang diterima dan dihargai Allah Hal ini bisa kita lihat dimana setiap kelemahan para tokoh Alkitab Yang diliputi penderitaan, kesedihan, dan depresi dicatat dan diperhitungkan di dalam Alkitab Misalnya Abraham, Yunus, Ayub, Elia, Raja Saul, Yeremia, Daud, dan bahkan Yesus merasakan sedih dan gentar menghadapi penyalibannya Demikian pula pembacaan kita hari ini Dalam Masmur 88, para teolog sepakat Jika Masmur ini adalah ungkapan ratapan kesedihan Paling memilukan di dalam Alkitab Biasanya Masmur lainnya diakhiri dengan seruan harapan Sebagai penutupnya Tetapi uniknya Masmur 88 ini diakhiri dengan ungkapan yang tetap suram Seperti belum terselesaikan Terlihat membingungkan Dan menyakitkan Namun jika kita renungkan dengan baik-baik Ini adalah ungkapan yang jujur dan apa adanya kepada Tuhan Nah memang benar saudara bahwa iman kita bukan tergantung kepada perasaan kita Tetapi pada janji Allah Namun kelemahan, penderitaan, dan rasa putus asa kita Bukanlah sesuatu yang harus disangkal Melainkan bagian dari kemanusiaan Yang perlu dengan jujur kita bawa kehadapan Tuhan Dan ungkapkan kepadanya Bukankah justru di masa-masa tergelap kita Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada kita Siapa Tuhan dan seperti apa diri kita sesungguhnya Diungkapkan kepada kita di saat masa-masa tersuram kehidupan kita Dalam lembah kelam perbungulan kita Melalui kelemahan-kelemahan kita Kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan dan tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Bahkan firman Tuhan berkata Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan Kuasa Kristus semakin sempurna Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus hari ini yang kau mengingatkan kami Bahwa ketika kami sedang mengalami masa-masa sulit kami Kelemahan-kelemahan diri kami Masa lalu yang belum terselesaikan Tuhan Justru Tuhan kami melihat bahwa di dunia yang semakin Yang rusak ini oleh karena dosa Kami melihat penyertaanmu nyata bagi kami Bahwa hari ini engkau mengajarkan kami Kami bisa datang kepadamu Dengan hati yang hancur Hati yang penuh dengan perbungulan Dan engkau tidak menolak kami ya Tuhan Terima kasih Kau sudah menyatakannya lewat toko-toko Alkitab yang sudah tercatat di dalam Alkitab ya Tuhan Kami juga biarlah kami belajar Untuk mengungkapkan isi hati kami Apa adanya diri kami di hadapan Tuhan Sebab engkau tidak menolak kami Tuhan Agar kau menerima kami Dan segala kelemahan dan dosa kami Terpuji langkau Tolonglah kami ya Ruh Kudus Demi nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!